Pemirsa pertandingan perdana pon ke-19 cabang olahraga sepak bola grup Cediglar di Stadion Wibawa Mukti Bekasi mempertemukan keselubasan Kalimantan Timur melawan Papua. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk Papua. Babak pertama pertandingan antara Kaltim melawan Papua berlangsung tanpa gol. Meski serangan Kaltim yang mengenakan jersey biru cukup memukau, Papua yang dipimpin Kapten Yudi menyasar mampu membendung serangan sporadis Kaltim. Memasuki babak kedua tim asuhan Chris Leo Yarangga terus melakukan penyerangan ke lini pertahanan Kaltim yang dipimpin Kapten Brian Cesar. Di menit ke-75 tim asuhan Eddie Simon tidak mampu lagi membendung serangan Papua hingga Freddie Jefferson sukses membobol gawang Kaltim. Dua menit berselang Freddie Jefferson kembali membobol gawang Kaltim hingga menambah kedudukan menjadi 2-0. Hasil ini bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang.